Nah itulah, kayak gitu kita Seharusnya kalau dia kering Tinggal ditaburkan aja teman-teman Dan ini hasil sementara Sudah kita taburkan Kohe sapi Dan juga kohe ayam Kemungkinan Bakal kita tambah lagi Koe sapi Jadi supaya dia maksimal Total Meskipun seharusnya idealnya Ke kohe ayam Namun karena Pengambilan yang jauh dan harga yang Cukup lumayan Kita cari yang gratis aja dulu Kalau teman-teman punya modal yang besar Boleh pakai kohe ayam semua Lebih bagus, jadi perbandingannya 1 hektare Berapa ton mas? 20 ton, lebih bagusnya 1 hektare 20 ton, kalau kita pakai ini 10 x 70 ya, tapi tidak 10 sempurna, jadi ada yang Mengerucut, nah jadi kita ini Kurang lebih idealnya itu harusnya 2 ton 2 ton kohe ayam Namun Tidak sampai Sebanyak itu Jadi kita campur Kohe ayam dan Belek ayam dan Belek sapi Tembelek Belum kita aduk ya, ini baru kita tebarkan di atasnya aja Dan ini kemarau luar biasa Belum hujan sama sekali Bagusnya sih Setelah kita campur harusnya kita siram Ataupun minimal hujan lah Tapi sore ini kita mendung Mudah-mudahan dari beberapa hari ini mendung Tapi tidak jadi hujan, mudah-mudahan hujan ya Oke Bloskyo Dolanan telek lek Belek Ambu Dolanan telek Sekolah duduk, dolanan telek Kuliah cuma Cuma gak ada tolanan belek Sekolah jurusan fisika Ada hubungannya ya manchen Berapa apa ya Yang penting Duitnya oke Cili uripe susah Dewasa Duit keluarga Ini susah Ini ngontrak Ini ngekos Masak tua Ini ngekos Syukuri Syukuri Laguni The Massive Syukuri Apa yang ada Ini syukur Syukur Tapi tetap usaha Ini dia Kohei ayam Yang masih basah Jadi ini kurang bagus ya Teman-teman Seharusnya kalau dia itu kering Jadi enak Ditebarkan ke Lahan ya Ke bedeng Tapi berhubung dia ini Kos basah Maka Gak bagus Maka kita Jumur dulu ya Jadi gak begitu Kelihatan ya Kalau diatasnya Sudah kita Tabur Kohei ayam dan sapi Ajarlah Gak apa-apa Tapi ini maksimal ya Insyaallah maksimal Jarak tanam Yang kemungkinan kita Pakai Nantinya Ya tunggu Sampai nanti kita Kelola Ha 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 ha